Lonceng Kekacauan Dalam sekejap, Siaping segera merilis Bell of Chaos. Penghalang cahaya lima warna segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Itu kedap udara, dan banyak sekali rune yang beredar di sekitarnya, seolah-olah itu telah membentuk domain absolut. Pedangki sangat menakutkan, itu setipis bulu sapi, dan daya tembusnya sangat kuat. Itu langsung mengenai penghalang cahaya lima warna, menyebabkannya bergemuruh dan bergetar hebat. Beberapa kekuatan penetrasi pedangki sangat menakutkan, dan itu benar-benar menembus penghalang cahaya lima warna. Namun, ia baru memasuki jarak tertentu sebelum diguncang oleh penghalang cahaya, langsung berubah menjadi bola geng Metal Vitality. Pasalnya, pelindung tersebut tidak hanya memiliki fungsi pertahanan, tetapi juga memiliki kemampuan refleksi, pergeseran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika pedangki tiba, pedang itu diblokir di luar atau diubah menjadi bola vitalitas logam karena kekuatan mundurnya. Pedangki yang sangat kuat, kekuatan penetrasi yang mengerikan. Sapi hijau dan korin sama-sama terkejut. Mereka mengetahui kekuatan pertahanan Bell of Chaos. Pembudidaya biasa tidak akan mampu menembus penghalang cahaya lima warna dari Bell of Chaos sama sekali. Namun, mereka tidak menyangka pedangki dari pedang burung bangau terbang begitu menakutkan. Hal ini menyebabkan penghalang cahaya lima warna dari Bell of Chaos bergetar dan bergetar, dan bahkan hampir menembusnya. Selain itu, mereka juga menyadari keseriusan masalah ini. Ini hanyalah serangan putaran pertama. Jika ada serangan kedua, ketiga, dan tanpa akhir, apakah mereka masih mampu menahannya? Biarpun mereka bisa menahannya, mana yang dikonsumsi di tubuh mereka akan sangat mengejutkan. Berapa lama mereka bisa bertahan? Setelah mana mereka habis, mereka mungkin akan hancur berkeping-keping oleh Sword Flying Cranes. Dihadapkan pada kekuatan tak terbatas dari burung bangau terbang, bahkan para pembudidaya inti emas biasa pun mungkin akan ditembak ke dalam sarang lebah, tidak dapat mendekat sama sekali. Bas dengungan gelombang Ketika Sword Flying Cranes melihat bahwa siaping benar-benar dapat menahan pedangki mereka, mereka semua marah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat penyerang yang begitu menakutkan. Dalam sekejap, Sword Flying Cranes benar-benar bergerak, tetapi mereka tidak bergerak secara acak. Sebaliknya, mereka memiliki posisi uniknya masing-masing. Setelah beberapa nafas, mereka benar-benar membentuk formasi pedang besar. Pedangki di tubuh mereka bergema, dan geng kiemas yang tak berujung berkumpul bersama, membentuk pedang kiemas yang padat, dan pedang kiemas tampaknya terkondensasi dari jimat pedangki yang tak terhitung jumlahnya, mengandung aura pembantaian, kehancuran, pemusnahan, dan sebagainya. Setelah disentuh oleh pedang kiemas, seseorang akan segera binasa. Mereka benar-benar mengetahui susunan pedang. Burung bangau terbang pedang ini benar-benar ingin naik ke surga. Seru sapi hijau. Dia tidak menyangka binatang buas ini memiliki kecerdasan yang menakjubkan. Mereka sebenarnya tahu bagaimana menggabungkan kekuatan rekan mereka dan meningkatkan kekuatan pedang kie. Dengan cara ini, pedang kie yang bisa mereka keluarkan mungkin beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Cepat, hentikan mereka. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah setelah formasi pedang terbentuk. Corin berkata dengan cemas. Jangan khawatir. Itu hanya burung bangau pedang terbang. Aku bahkan tidak perlu melakukan apapun. Saat itu, Siaping sudah memikirkan cara untuk menghadapi kawanan Flying Swordscrantz. Suara mendesing. Sambil berpikir, Golden Slimet segera melompat keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bilahnya menelan dan mengeluarkan aura pedang putih yang menakutkan seperti ular berbisa. Setiap sinar pedang mengandung jejak kekuatan artefak suci. Sangat menakutkan. Kawanan burung bangau pedang terbang tidak keberatan karena mereka mempunyai banyak teman. Namun, mereka paling tidak takut dengan taktik angka. Pihak lain memiliki banyak pedang kie. Mungkinkah itu lebih dari pedang-pedang tak berujung? Selama Siaping menginginkannya, bilah pedang tak berujung bisa terbelah menjadi bilah yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang dari segala arah. Sebelumnya, Golden Slimet telah menelan sejumlah besar biji berharga dan puing-puing kapal perang dalam jumlah besar. Itu juga telah mengalami evolusi besar dan maju ke tingkat artefak roh tingkat tinggi. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih tirani. Dia juga ingin melihat kekuatan pedang-pedang tak berujung. Wuss! Dalam sekejap, bilah pedang tak berujung segera meletus. Bilah pedang ditembakkan satu demi satu. Puluhan ribu dari mereka bergabung bersama dan membentuk arai pedang langit dan bumi. Selain itu, setiap bilah pedang adalah tiruan dari pedang-pedang tak berujung. Mereka adalah satu, jadi mudah dikendalikan. Itu seperti mengendalikan jari atau lengan. Koordinasi mereka berjalan lancar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan flying sword cranes. Bang-bang-bang. Di udara, pedang kiemas dan sinar pedang putih saling bertabrakan. Suara dentang terdengar. Seolah-olah para ahli jalan pedang sedang bertarung dalam hirup pikuk, tidak takut mati. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pedang-pedang tak berujung dan kawanan burung bangau pedang terbang telah bentrok puluhan kali. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka. Tanahnya retak dan retakan padat muncul. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Pedang kie yang tak terhitung jumlahnya terguncang menjadi bola metal origin kie dalam tabrakan yang intens. Karena terlalu padat, langit di atas medan perang bahkan mengembun menjadi awan emas yang menutupi ratusan mil. Membunuh. Sama seperti kawanan flying sword cranes yang sedikit kehabisan napas dan untuk sementara tidak dapat memulihkan kekuatan spiritual mereka, siaping melihat kekurangan pada mereka. Dia segera memasukkan kekuatan spiritualnya yang agung ke dalam pedang-pedang tak berujung. Gemuruh. Segera, bila pedang tak berujung sepertinya telah disuntik dengan darah ayam dan sekali lagi menjadi hidup. Bila pedang ditembakkan dari tanah dan mengoyak bumi, area dalam jarak 100 mil berubah menjadi gunung pedang neraka. Bila pedang merobek langit dan membelah bumi, itu sangat menakutkan. Ah! Burung bangau pedang terbang tertangkap basah. Mereka tidak menyangka pedang-pedang tak berujung masih memiliki kekuatan untuk menyerang. Dalam sekejap, tubuh mereka tertusuk oleh bilah pedang yang ditembakkan dari tanah. Tubuh mereka pun langsung meledak dengan darah dalam jumlah besar. Tubuh mereka ditusuk dari kepala hingga ekor. Lebih dari 10 ribu burung bangau pedang terbang terbunuh di tempat begitu saja. Tidak ada satupun yang selamat. Siaping tidak menahan diri. Dia segera mengumpulkan mayat burung bangau pedang terbang dan menempatkannya di ruang mutiara gunung dan sungai. Di saat yang sama, mutiara gunung dan sungai juga menghasilkan kekuatan melahap yang mengerikan. Ia benar-benar melahap awan emas di langit dan mengumpulkan semuanya ke dalam ruang mutiara gunung dan sungai. Setelah mendapatkan kiasal logam yang padat, gunung-gunung besar segera muncul di ruang mutiara gunung dan sungai. Ini bukanlah pegunungan yang dibentuk oleh energi unsur tanah, tetapi oleh energi unsur logam. Itu adalah gunung yang terbuat dari logam, dan di bawah sinar matahari, gunung itu bersinar terang, dan terdengar suara samar pedang beradu di udara. Dan peta gunung dan sungai di kedalaman mutiara gunung dan sungai juga dipelihara oleh ki-spiritual. Tampaknya menjadi lebih jelas, dan pola di atasnya juga memiliki garis-garis emas dan tanda-tanda emas. Kuil ilahi dari logam. Tanpa halangan dari flying sword cranes dan binatang buas lainnya, perjalanan siaping tidak terhalang. Dia langsung sampai di depan kuil ilahi. Dia melihat ada batasan yang mengerikan di sekitar kuil ilahi. Jumlahnya banyak, dan sepertinya jika musuh berani mendekat, mereka akan langsung berubah menjadi debu karena kekuatan pembatasan. Bagaimana cara saya mengatasi pembatasan ini? 1452. Gunakan seni atraksi bintang. Pada saat ini, Corin berkata, pembatasan susunan ini untuk mencegah musuh mendapatkan jimat tersebut. Jimat tersebut sangat kuat, bahkan jika master sempurna dari alam inti emas mendekat, dia akan dihancurkan menjadi bubuk. Namun, jika Anda mengedarkan seni panduan bintang dan beresonansi dengan formasi aray pembatasan, formasi aray pembatasan akan mengenali Anda sebagai masternya dan secara alami akan runtuh. Itu menjelaskan solusinya. Bagaimanapun, ini adalah salah satu benteng dari sekte bintang. Jadi begitu, Xia Ping mengangguk. Dia tidak ragu-ragu dan segera menjalankan Star Attraction Art. Segera, setiap titik akupuntur di tubuhnya tampak melonjak dengan kekuatan bintang yang tak ada habisnya. Satu demi satu, bintang muncul dan berputar di tubuhnya, dan aray bintang siklus surgawi juga muncul. Seluruh tubuhnya terbungkus energi bintang biru. Di kedalaman kehampaan, bintang-bintang bergetar dan berkelap-kelip, bergemas seolah-olah mereka adalah anak-anak bintang. Di kedalaman kuil, sepertinya merasakan energi bintang yang kaya ini. Di kedalaman inti, satu demi satu susunan pembatasan muncul, seolah-olah kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya saling terkait. Hah! Mata Xia Ping membelalak, matanya mengandung energi astral, memungkinkan dia melihat dengan jelas orbit konstelasi tersebut. Sangat jelas, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Tiba-tiba, dia melihat kelemahan dalam formasi susunan pembatasan ini, sebuah simpul kunci. Tanpa sadar, dia mengulurkan tangannya, menjalankan kekuatan spiritualnya, dan dengan lembut menunjuk. Segera, formasi susunan pembatasan ini menghasilkan reaksi berantai. Mereka pecah seperti kaca, inci demi inci. Bang! Tidak hanya susunan pembatasnya yang hancur, bahkan kuil itu sendiri juga hancur, berubah menjadi kumpulan kiberelemen logam murni. Ternyata kuil ini juga merupakan ilusi kiberelemen logam. Sekarang setelah susunan pembatasan dipatahkan, secara alami menghilang. Pada saat ini, di udara, sebuah jimat muncul. Itu tampak seperti pedang kecil, berdengung dan bergetar, dan bagian dalamnya tampak diukir dengan tanda yang padat. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah jimat berelemen logam. Suara mendesing. Siaping meraihnya dengan tangannya yang besar, dan divine sensenya menembusnya, menyempurnakannya dalam sekejap. Segera, dia bisa merasakan bahwa divine sensenya dan jimat ini bereaksi, dan dia bahkan bisa menggunakan jimat ini untuk mengontrol sebagian dari kekuatan arrai. Samar-samar, Siaping juga bisa merasakan lokasi empat jimat lainnya di planet ini. Mereka tampaknya telah membentuk hubungan misterius satu sama lain, dan pada awalnya merupakan satu kesatuan. Hem, apa yang sedang terjadi? Mengapa ada jimat yang bergerak? Mungkinkah seseorang mengalahkan kita dan mendapatkan salah satu jimat? Siaping menyipitkan matanya. Dia merasakan satu atau dua jimat roh sedang bergerak, dan mereka tidak bergerak dalam posisi tetap. Agar situasi seperti ini bisa terjadi, seseorang pasti telah menerobos barisan pembatas dan merampas jimat itu. Sejujurnya, meskipun formasi susunan restriktif sangat kuat, sudah bertahun-tahun sejak itu kekuatan formasi susunan restriktif telah sedikit melemah. Jika seseorang memiliki metode khusus dan membayar harga yang murah, bukan tidak mungkin untuk memecahkan batasan tersebut. Sepertinya ada musuh yang berebut jimat bersamaku. Siaping segera merasa bahwa perjalanannya untuk mendapatkan jimat roh mungkin tidak semulus yang dia kira. Mungkin akan ada bahaya di setiap langkah. Wus! Saat itu, lebih dari selusin aura kuat datang dari jauh. Mereka mengendarai pedang terbang, melebihi kecepatan suara seratus kali lipat. Mereka merobek udara dan dengan cepat sampai di kuil. Hem! Siaping secara alami juga merasakan aura ini, tapi dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia berdiri di tempatnya, ingin tahu dari mana orang-orang ini berasal dan apa tujuan mereka. Haha, perjalanannya mulus sekali. Tidak ada binatang buas di sepanjang jalan, yang membuat terobosan kami jauh lebih cepat. Kakak senior menyuruh kita untuk berpencar menjadi beberapa kelompok dan segera pergi ke kuil lima elemen di planet ini untuk mematahkan formasi susunan yang membatasi dan mendapatkan jimat. Dengan cara ini, kita dapat menggabungkan lima elemen dan sepenuhnya mengendalikan lima elemen iblis menyegel formasi planet ini. Hal ini untuk segera menguasai planet ini dan menghindari masalah yang tidak perlu. Memang benar, aku tidak menyangka semuanya akan berjalan mulus. Awalnya aku mengira akan ada binatang buas yang kuat menghalangi jalan, tapi tidak ada apa-apa. Ini adalah berkah Tuhan untuk sekte langit hitam kita, dan itu tepat untuk kita kendalikan planet ini. Saya kira ini bukan karena berkah Tuhan, tetapi karena seseorang mengalahkan kita dan tiba di kuil elemen emas ini selangkah lebih maju dari kita. Dengan pihak lain membantu kita membersihkan binatang buas, secara alami semuanya sangat lancar. Siapa yang berani mengalahkan kita? Apakah murid-murid pengadilan Mingyue atau sekolah Juntian? Ataukah orang yang tersesat dari tempat ini? Huff, tidak peduli siapa yang berani mengalahkan kita, jimat elemen emas itu milik sekte langit hitam kita. Siapapun yang berani merebutnya akan mati. Segera, sekelompok murid sekte langit hitam dengan cepat terbang dan mendarat di tanah yang dulunya adalah kuil elemen emas. Masing-masing dari mereka nakal dan sangat sombong. Setidaknya mereka berada di alam api sejati, dan pemimpinnya adalah seorang pria berbaju hijau yang berada di tahap awal alam ramuan emas. Dia membawa pedang panjang berwarna hijau di punggungnya, dan pedang kinya melonjak ke langit. Dia sangat kuat. Mem, kakak senior Chu Hen, seperti yang diharapkan, seseorang mengalahkan kita dan mendapatkan jimat elemen emas. Kuil ini telah menghilang. Seseorang segera menyadari bahwa tempat ini tidak lagi memiliki kuil elemen emas, dan formasi susunan pembatas di sekitarnya juga telah menghilang sepenuhnya. Siapa yang begitu berani? Saya telah memberikan perintah militer kepada kakak senior Rong Hang bahwa saya harus mendapatkan jimat elemen emas. Jika saya gagal, bagaimana saya, Chu Hen, bisa mengangkat kepala saya di depan semua saudara dan saudari saya. Pria berbaju hijau, Chu Hen, mengerutkan kening dan sangat tidak puas. Ada orang asing di depan, dalam tahap awal alam api sejati. Saya kira anak ini memperoleh jimat elemen emas, tetapi dia tidak memiliki aura sekte langit besar atau pengadilan Mingyue pada dirinya. Saya kira dia adalah penduduk asli planet ini, atau orang hilang. Seorang murid sekte langit hitam jelas memperhatikan siaping di kejauhan. Orang hilang apa? Penduduk asli adalah penduduk asli. Apakah ada cara lain untuk memanggilnya? Namun, sampah kecil asli alam api sejati berani mengambil sesuatu dari sekte langit hitam kita. Apakah kamu lelah hidup? Pria berbaju hijau, Chu Hen, mencibir. Nak, apakah kamu mendapatkan jimat elemen emas? Segera akui. Seorang murid sekte langit hitam berteriak dan menatap siaping dengan tatapan mematikan. Jadi bagaimana jika aku mendapatkannya? Apakah Anda masih ingin merebutnya? Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Merebut. Seorang murid sekte langit hitam tiba-tiba tertawa. Tribumi, jangan terlalu sombong. Jika sekte langit hitam menginginkan sesuatu, kamu harus dengan patuh menyerahkannya. Tidak perlu merebutnya. Saya hanya akan memberi Anda tiga tarikan napas waktu untuk memikirkannya. Segera serahkan jimat elemen emas dengan kedua tangannya, patuh menyerah, dan jadilah budak kami agar kami tidak kehilangan apapun. Jika tidak, jika Anda membuat kami marah, kami tidak hanya akan menangkap dan membunuh Anda di tempat, bahkan orang-orang di belakang Anda dan suku di belakang Anda akan ditangkap dan dieksekusi. 1453. Sekte Surga Hitam. Sekte apa ini? Siaping menyipitkan matanya, memperlihatkan kilatan berbahaya. Dia tahu bahwa mereka berasal dari kekuatan besar dan bukan orang hilang. Mungkinkah kelompok orang ini punya cara untuk datang ke Fox Starfield dan mencapai planet 5 elemen? Tampaknya Fox Starfield juga telah diserang dan sesuatu yang tidak biasa telah terjadi. Kemudian, dia mengungkapkan aura pembunuh yang samar. Ini adalah planet 5 elemen, harta karun dari Sekte Bintang. Selain dirinya, tidak ada yang bisa mendapatkannya. Siapapun yang berani menginginkannya harus mati. Huff, sayang, aku khawatir kamu akan takut setengah mati jika aku memberitahumu. Salah satu murid Sekte Surga Mistik mencibir. Sekte Surga Mistik kami adalah Sekte Tingkat Sein dengan tiga orang suci yang menjaganya. Kami menguasai lima galaksi besar dan miliaran planet. Dengan satu perintah, kekuatan apapun akan menjadi debu dan gemetar ketakutan. Belum lagi penduduk asli kecil sepertimu, bahkan jika semua orang di seluruh planet ini menentang Sekte Langit Hitam kita, mereka semua akan mati. Hanya menyerah dan menjadi budak. Itulah satu-satunya jalan keluarmu. Dia menatap siaping dengan sangat arogan. Kamu, segera berlutut, bersujud tiga kali dan jadilah budaku. Tria berpakaian hijau, Chu Hen, segera berkata. Matanya menunjukkan secercah cahaya. Dia bisa merasakan aura siaping sangat tidak biasa. Kidan darahnya kental, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang kultifator biasa. Seorang kultifator seperti ini memiliki fisik yang istimewa. Jika dia dijadikan budak dan dilatih, dia pasti akan sangat membantu di masa depan. Bahkan jika dia bukan seorang budak, dia masih bisa dijual dengan harga yang besar. Bagaimanapun juga, menjadikan anak ini sebagai budak adalah hal yang bagus. Ada banyak manfaatnya. Apakah kamu mendengar itu? Segera berlutut. Kakak senior Chu membiarkanmu menjadi budaknya adalah berkah yang tidak akan kamu dapatkan dalam tiga kehidupan. Cepat berlutut. Apakah kamu ingin mati? Seorang murid sekte surga hitam berpakaian hitam berteriak dan menatap siaping dengan ganas. Tampaknya jika siaping tidak menyerah, dia akan segera membunuhnya dan memberinya pelajaran. Sejujurnya, dia adalah seorang kultifator di puncak alam api sejati. Karena seni bela dirinya dua tingkat lebih tinggi dari milik anak ini. Hanya kekuatan sihirnya saja yang jauh lebih kuat daripada kekuatan asli ini. Belum lagi dia adalah murid elit dari sekte langit hitam yang telah mengembangkan banyak teknik seni bela diri dan memiliki kekuatan tempur yang kejam. Bagaimana penduduk asli ini bisa dibandingkan dengan dia? Dia bahkan bisa mengalahkan penduduk asli ini dengan satu tangan. Sekte surga hitam. Sekte kelas Sein. Menarik. Saya ingin melihat apakah sekte surga misterius benar-benar hebat. Benarkah kekuatan penguasa yang menguasai lima galaksi. Dalam sekejap mata Siaping mulai bergerak. Tombak neraka miliknya muncul di tangannya dan dia segera melancarkan serangan mematikan yang bisa menembus surga. Siu. Itu seperti tombak dewa hantu yang menusuk dari dasar neraka. Bintang-bintang bergetar dan portal neraka yang sangat besar muncul di belakangnya berdenyut dengan kekuatan neraka yang tak terbatas. Ratapan hantu dan dewa mengguncang segalanya. Dalam sekejap tombak itu menempel di dada pria berjubah hitam itu. Bajingan beraninya kamu menyerangku. Pria berbaju hitam itu terkejut dan marah. Dia sangat ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang penduduk asli di tahap awal alam api sejati akan berani membunuhnya di depan banyak orang. Apakah dia punya keinginan mati? Namun, saat ini dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Kekuatan tombaknya sangat menakutkan. Itu secepat kilat dan tiba di sampingnya dalam sekejap. Ujung tombaknya memancarkan aura pembunuh yang mengerikan dengan mudah menembus perisai ki benar miliknya. Jika dia tidak memblokirnya, dia pasti akan tertusuk tombak di detik berikutnya dan mati tanpa penguburan. Armor Janji Kura-Kura Hitam Pada momen hidup dan mati ini, pria berjubah hitam itu menggerakkan pikirannya dan segera menggunakan teknik yang telah lama dia sembunyikan. Itu adalah senjata spiritual pertahanan kelas menengah, Black Tortoise Fuji Armor. Segera, satu set baju besi menutupi seluruh tubuhnya, menutupi setiap sudut tubuhnya. Permukaan baju besi itu seperti cangkang kura-kura, ditutupi dengan pola yang padat. Terlebih lagi, seluruh tubuhnya berkilau dan tembus cahaya seperti kristal. Sepotong demi sepotong, itu berkumpul bersama, dan formasi langit dan bumi tanpa batas diaktifkan di kedalaman armor. Energi terwujud, menunjukkan kekuatan pertahanan yang sangat kejam. Ini adalah langkah terakhirnya. Untuk mendapatkan senjata spiritual pertahanan kelas menengah ini, dia telah membayar mahal. Bagaimanapun, perjalanan ke Fox Starfield ini penuh dengan bahaya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, jadi dia telah melakukan banyak persiapan. Namun, dia tidak menyangka akan menggunakan kartu asnya saat ini. Selain itu, itu digunakan oleh penduduk asli di tahap awal alam api sejati. Itu konyol. Senjata spiritual pertahanan kelas menengah. Percuma saja. Mati. Mata siaping sangat dingin. Mana di tubuhnya terbakar saat dia memasukkannya ke dalam tombak neraka. Segera, mana dari alam api sejati meresap ke dalam, memungkinkan tombak neraka mengerahkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aura neraka yang menakutkan, dalam, dan kuno menyebar. Tubuh tombaknya juga ditutupi dengan tanda neraka yang padat. Mereka menggeliat seperti semut yang merayap di neraka, seperti pembuluh darah yang berenang, dan seperti naga yang mengelilingi tombak. Kekuatan super neraka, tombak setan neraka. Tombak ini hampir belum pernah terjadi sebelumnya sejak permulaan zaman. Itu sangat menindas. Itu seperti tombak dari Dewa Iblis dari neraka. Saat ini, siaping seperti Dewa Iblis dari neraka. Dia mengetahui dunia bawah, menerobos kekacauan, memahami enam jalur reinkarnasi, dan menekan keberadaan neraka. Saat tombak menembus, bahkan udara pun terdistorsi. Kata-kata neraka padat muncul, membentuk gambaran neraka. Kata-kata neraka ini sepertinya menulis sejarah abadi neraka, menciptakan sebuah legenda. Retakan. Senjata spiritual kelas menengah, armor abadi kura-kura hitam, ditusuk oleh tombak neraka. Cangkang kura-kura segera ditembus. Itu sangat rapuh seperti tahu, pecah dengan keras. Melawan kekuatan Dewa Iblis, senjata spiritual pertahanan ini tidak berguna. Kekuatan neraka menembus segalanya. Cangkang kura-kura manapun sama rapuhnya dengan tahu. Mustahil. Tria berbaju hitam itu berteriak. Orang harus tahu bahwa ini adalah senjata spiritual pertahanan kelas menengah yang telah dia habiskan banyak uang untuk membelinya. Bahkan orang yang sempurna di alam inti emas harus menghabiskan banyak upaya untuk menerobos pertahanannya. Kini, ia benar-benar tertusuk oleh tombak penduduk asli tersebut. Bagaimana dia bisa mempercayainya? Jika dia tidak memeriksanya dengan cermat sebelumnya, dia akan berpikir bahwa dia telah menghabiskan banyak uang untuk membeli senjata spiritual tiruan. Namun, saat ini, dia tidak punya waktu untuk menyelidiki masalah ini. Setelah tombak menembus armor abadi kura-kura hitam, tombak itu menembus tubuhnya dengan mudah. Kekuatan neraka yang mengerikan membombardir tubuhnya. Api dari neraka menyala seketika, membakar seluruh tubuhnya menjadi bola, dan sekelilingnya meledak. Dong! Tria berbaju hitam itu mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Bahkan armor abadi kura-kura hitam meledak berkeping-keping. Sebuah lubang besar dengan diameter beberapa kilometer muncul di tanah. Itu menghancurkan bumi dan menimbulkan tornado besar. 1454 Ah! Bajingan, anak abetaj, asli sialan. Melihat siaping telah menikam pria berbaju hitam sampai mati, pria berbaju hijau, Chu Hen, sangat marah. Beraninya kamu membunuh murid sekte Suantian. Kamu mendekati kematian. Bukan hanya Anda, bahkan orang-orang di sekitar Anda, siapapun yang ada hubungannya dengan Anda, akan menanggung akibat dari darah yang mengalir seperti sungai karena hal ini. Tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa menyelamatkan Anda, tidak seorangpun. Dia meraung sekuat tenaga, wajahnya galak dan dia sangat marah. Kita harus tahu bahwa dia, Chu Hen, adalah seorang kultifator inti emas. Kekuatannya sangat tirani. Anak itu hanyalah penduduk asli rendahan dan hanya berada di alam api sejati. Namun, anak kecil seperti itu berani membunuh adik laki-lakinya dan murid sekte Suantian di depannya. Seberapa sombongnya itu, seberapa sombongnya itu, dia sama sekali tidak peduli dengan Chu Hen dan sekte Suantian. Ini adalah tamparan kejam di wajah Chu Hen. Jika masalah ini menyebar, Chu Hen tidak akan punya wajah lagi. Dia akan menjadi bahan tertawaan banyak saudaranya di sekte Suantian. Mereka akan mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa mengendalikan penduduk asli kecil dan budidayanya telah sia-sia. Gemuruh. Dalam sekejap, Chu Hen mulai bergerak. Dia mengeluarkan pedang dari tubuhnya dan segala sesuatu dalam jarak seribu mil bergetar. Ini adalah seorang kultifator inti emas yang sedang bergerak. Itu mengguncang langit dan bumi. Kita harus tahu bahwa ini adalah inti emas sempurna dari sekte Suantian, bukan seorang kultifator keliling. Dia telah diasuh oleh sekte Sein Level dan jauh lebih kuat daripada kultifator inti emas yang tersesat. Meskipun mereka adalah kultifator dari alam yang sama, mereka mengembangkan teknik, mantra, dan pengalaman bertarung yang berbeda. Hal ini menyebabkan kekuatan tempur mereka menjadi sangat berbeda. Tindakannya menggemparkan dunia, auranya sangat menakutkan, ki langit dan bumi berfluktuasi dengan hebat. Bumi seolah-olah akan hancur dan sekelilingnya berguncang seperti gempa berkekuatan tujuh skala Richter. Kemampuan ilahi pedang dao, seni pedang bekas luka kosmik. Suara mendesing. Saat pedang itu menebas, seolah-olah pedang ki yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Dalam sekejap, teknik pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dan semua pedang ki berkumpul. Pada saat ini, langit tampak terbelah. Meninggalkan bekas di kehampaan adalah salah satu alam tertinggi dari seni dewa pedang dao. Tentu saja, pedang ki cuhen hanyalah tiruan. Itu masih jauh dari mencapai tingkat meninggalkan bekas luka di kehampaan. Itu karena ketika pedang ki kuat sampai tingkat tertentu, itu akan menciptakan ilusi bekas luka di langit. Itu akan melahap cahaya dan menciptakan bekas luka hitam. Bekas luka hitam seperti itu akan terlihat seperti langit terbelah. Namun meski begitu, kekuatan pedang ini cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai, menunjukkan kekuatan tertinggi dari inti emas. Kakak senior cuhen sangat marah. Penduduk asli ini pasti sudah mati. Dia benar-benar memaksa kakak laki-laki cuhen untuk menggunakan pedang bekas luka surga. Anda harus tahu bahwa seni pedang ini adalah salah satu seni pedang tertinggi dari sekte surga misterius. Kekuatannya tidak terbatas, dan hanya-hanya sedikit orang yang berhasil mengolahnya. Benar. Dengan satu tebasan, bahkan langit pun akan terbelah menjadi dua, meninggalkan bekas luka. Bagaimana penduduk asli ini bisa memblokirnya? Kasihan. Awalnya, dia mungkin bisa hidup sebagai budak kakak laki-laki cuhen, tapi dia benar-benar berani membunuh murid sekte surga misterius. Ini adalah kejahatan yang layak dihukum mati. Seluruh keluarganya akan dieksekusi. Para murid dari sekte surga yang mendalam mencibir lagi dan lagi. Mereka memandang Xiaoping seolah-olah sedang melihat orang mati. Dengan cuhen, master alam inti emas, yang secara pribadi bergerak, penduduk asli ini pasti akan mati. Tidak ada kemungkinan dia selamat. Tablet Yin yang hebat yang mematahkan telapak tangan. Menghadapi pedang yang menghancurkan bumi ini, Xiaoping juga menyerang. Sosoknya melintas dan telapak tangannya menghantam pedang ki di langit. Telapak tangan besar ini dibentuk oleh Yin dan Yang ki, seperti batu kilangan dari delapan terigram. Tanda hitam dan putih muncul di dalamnya, terus bergerak. Telapak tangan itu sangat besar, dan setiap rune seperti jalur dao, menutupi seluruh langit. Ketika para murid sekte surga misterius melihat telapak tangan ini, mereka juga terkejut. Mereka dapat merasakan bahwa telapak tangan ini mengandung kekuatan tertinggi. Ia selalu berubah dan mencakup segalanya, seolah-olah seluruh alam semesta terkandung di dalamnya. Dong! Telapak tangan ini dengan keras menghantam pedang hitam ki. Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, pedang ki langsung hancur. Itu runtuh inci demi inci, berubah menjadi kimurni langit dan bumi dalam jumlah besar, menghilang di ruang ini. Telapak tangan besar itu juga roboh dan menghilang. Kekuatan kedua belah pihak telah membatalkan satu sama lain. Baik Xiaoping dan Chuhen juga menahan dampak yang mengerikan itu. Mereka mundur terus-menerus dengan darah mendidih. Namun, mata Chuhen memancarkan cahaya yang menakutkan. Dia menatap Xiaoping dan berkata, Bagus, sangat bagus. Penduduk asli, seekor semut di tahap awal alam api sejati, benar-benar dapat menahan serangan pedang dari saya, seorang kultifator inti emas, dan keluar tanpa cedera. Saya belum pernah melihat seorang penggarap alam api sejati seperti ini. Anda pastinya bukan penduduk asli planet ini. Katakan padaku, dari mana asalmu? Apa yang ingin kamu lakukan di tempat ini? Begitu seorang ahli bergerak, itu akan terlihat jelas. Jika pihak lain adalah penduduk asli, orang hilang tanpa latar belakang apapun, mustahil baginya untuk bertarung melawan seorang kultifator inti emas dengan budidaya alam api sejati, bahkan jika dia memiliki bakat yang luar biasa. Dari telapak tangan tadi, dia bisa merasakan sejarah yang luas. Seolah-olah ada orang hebat dari zaman dahulu yang menulis sebuah legenda. Itu adalah sejarah seribu tahun, diwariskan dalam waktu yang lama, luas dan tak terbatas. Chu Hen yakin bahwa anak ini pasti memiliki warisan kuno. Dia adalah sosok tiada taraf yang tidak muncul di dunia. Tidak mungkin baginya untuk menjadi seorang kultifator sendirian. Apa hebatnya serangan pedang darimu? Jadi bagaimana jika kamu adalah seorang kultifator inti emas? Bukannya aku belum pernah membunuh satu pun sebelumnya. Matilah. Siaping tidak berencana membuang kata-kata lagi dengan kultifator inti emas dari sekte surga hitam ini. Dia mengangkat tombak neraka di tangannya dan menusuk lagi. Bang bang bang. Chu Hen tidak berani menunjukkan kelemahan apapun. Dia menampilkan teknik pedang bekas luka surga. Setiap pedangki secara alami terbentuk dan terjalin menjadi jaring besar. Itu menyelimuti langit dan bumi, melawan teknik tombak. Pedangki dan tombak bertabrakan, saling membombardir secara terus-menerus. Itu seperti ledakan nuklir. Tanah di sekitarnya diledakkan menjadi lubang-lubang besar, dan tanah dalam radius seribu mil diledakkan ke permukaan bulan. Energi langit dan bumi di sekitarnya terus berjatuhan, meledak, kacau, dan mencekik ke segala arah. Setiap kultifator biasa yang bersentuhan dengannya akan hancur berkeping-keping oleh aliran udara. Murid-murid sekte langit hitam di sekitarnya melarikan diri ke segala arah karena ketakutan, tidak berani mendekat. Mereka terkejut. Ini bukanlah pertarungan antara alam api sejati dan seorang kultifator inti emas. Itu jelas merupakan pertarungan hidup dan mati antara dua kultifator inti emas. Harus dikatakan bahwa penduduk asli ini terlalu dilebih-lebihkan. Dia bukan manusia. Meskipun sekte langit hitam adalah sekte kelas suci dengan jenius yang tak terhitung jumlahnya, mereka belum pernah melihat seseorang yang bisa menantang seseorang dengan level lebih tinggi. Sungguh sulit dipercaya bahwa seorang kultifator di tingkat alam api sejati mampu melawan seorang kultifator inti emas. Hah? Apa ini? Saat pertempuran berlanjut, siaping memasukkan mana ke dalam tombak neraka, menyebabkan aura neraka yang dipancarkan tombak itu menjadi lebih kuat. Saat aura neraka mencapai puncaknya, ledakan. Segera, arus hangat ditransmisikan dari tombak neraka. Itu adalah arus informasi yang luar biasa. Ada gulungan seni ilahi yang misterius dan mendalam serta jimat neraka. Dia merasakan banyak misteri seni bela diri neraka yang datang dari kedalaman tombak neraka. Tampaknya ketika budidayanya semakin kuat, ia dapat menerima lebih banyak lagi warisan neraka. 1455 Jadi begitu, siaping tercerahkan. Dia akhirnya mengetahui rahasia sebenarnya dari tombak penekan setan neraka. Apa yang dia pelajari sebelumnya hanyalah puncak gunung es. Teknik tombak ini memiliki tingkat yang sangat tinggi dan tidak dapat diprediksi. Mungkin bahkan skill pamungkas sentier tidak bisa menggambarkannya. Itu memiliki total tujuh gerakan, alam, pembantaian, penciptaan, penghancuran, melahap, membersihkan, dan reinkarnasi. Setiap gaya lebih kuat dari yang sebelumnya, dan setiap gaya lebih tak terduga dari yang sebelumnya. Ketika seseorang berhasil mengembangkan ketujuh gaya seni tombak, bahkan dewa iblis pun dapat dengan mudah ditekan di kedalaman neraka. Mereka sangat kejam. Ledakan Gelombang Dalam sekejap, siaping mencengkeram tombak neraka dengan erat. Aura di tubuhnya sangat berbeda. Seolah-olah dia telah menyerap aura neraka dan menelannya ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia menusuk dengan tombak dan tombak itu langsung meledak. Jurus pertama tombak penekan setan neraka, alam. Saat tombak ditembakkan, tanah, angin, air, api, dan semua elemen lainnya muncul. Delapan trigram digabungkan dan kekuatan tak terbatas langsung membentuk gambaran neraka. Gunung berapi meletus satu demi satu, rawa-rawa beracun menggelegak satu demi satu, dan sungai-sungai di dunia bawah berkumpul dalam gambaran neraka. Seolah-olah adegan neraka sedang dimainkan. Dalam pemandangan neraka ini, karya para dewa mengandung ciptaan yang tidak terbatas. Segala macam jurus, sili bergantinya matahari dan bulan, dao alam, serta dua bentuk yin dan yang semuanya terkandung dalam jurus ini. Dalam beberapa saat dia mentransmisikan keterampilan pamungkas yang mengerikan ini, dia telah mempelajari gerakan pertama dan bahkan menguasainya. Oleh karena itu, saat dia menyerang, kekuatan tombak penekan iblis neraka meningkat beberapa kali lipat. Skill pamungkas macam apa ini? Banyak murid sekte Suantian juga merasakan betapa menakutkannya tombak ini. Seolah-olah neraka telah turun, memproyeksikan bidang neraka ke dunia ini dan menyeret musuh ke dalam neraka yang paling dalam. Meskipun mereka tidak melawan siaping secara langsung, mereka masih bisa merasakan aura neraka yang kuat hanya dengan berdiri di samping. Seolah-olah ada banyak roh jahat yang mencoba menyeret jiwa mereka ke neraka. Bagaimana ini mungkin? Ini bukanlah keterampilan pamungkas. Dari mana kamu mempelajarinya? Chu Hen kaget. Dia tidak menyangka anak di depannya tiba-tiba meningkatkan kekuatannya dan seketika meningkatkan kekuatan skill ultimatenya beberapa kali lipat. Seolah-olah ada perubahan kualitatif. Saat tombak itu tiba, dia merasa seperti telah jatuh ke neraka Avicii. Jiwanya menderita ribuan siksaan. Auranya terkunci dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dong. Semua seni energi pertahanan dan harta magisnya dihancurkan, dan tombak menusup perutnya, menyebabkan darah menyembur kemana-mana. Bajingan sialan. Chu Hen meraung. Ekspresinya jahat. Dia benar-benar tidak menyangka kekuatan tombak ini akan begitu menakutkan. Itu langsung menembus pertahanannya, menembus tubuhnya, seolah-olah itu adalah tombak mematikan yang ingin menembus jiwanya. Dia mengedarkan kekuatan jindannya dan membakar kekuatan sihir di tubuhnya. Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat, dan bahkan darah dari lukanya berhenti mengalir. Dia segera ingin mencabut tombaknya. Sangat terlambat. Siaping menamparkan dengan telapak tangannya dan membuang manik gunung dan sungai. Peta gunung dan sungai langsung menyelimuti radius 100 mil. Esensi seluruh dunia sepertinya berhenti bergerak pada saat ini. Dia masih ingat betapa menakutkannya seorang kultifator alam inti emas. Begitu pihak lain terpaksa berada dalam situasi putus asa, pihak lain dapat segera meledakan inti emas mereka dalam keputus asaan dan binasa bersama musuh. Kekuatan peledakan diri bahkan lebih mengerikan daripada bom nuklir. Dia tidak akan mengungkapkan kelemahan seperti itu. Kalau tidak, jika dia binasa bersama musuh, bukankah dia akan menderita kerugian besar? Oleh karena itu, dia tidak akan memberikan lawannya kesempatan untuk meledakan inti emasnya sendiri. Begitu dia bergerak, dia akan membunuh lawannya. Apa? Chuhin merasa ngeri saat ini. Tidak ada lagi amarah atau amarah. Sebaliknya, hal itu digantikan oleh ketakutan dan kepanikan yang tak ada habisnya. Karena ketika gulungan formasi ini menyelimuti dirinya, dia menemukan bahwa selain pikirannya dapat beroperasi, kekuatan sihir, harta magis, dan tubuhnya semuanya tidak dapat bergerak. Seolah-olah dia tidak bisa bergerak. Bahkan jika dia ingin meledakan inti emasnya sendiri, tidak mungkin. Situasi seperti ini, dalam pertempuran sengit, hanyalah sebuah kesalahan fatal. Biarpun tubuhnya tidak bisa bergerak sedetik pun, itu sudah cukup bagi musuh untuk membunuhnya lebih dari 10 kali. Belum lagi, dia tidak tahu berapa lama tubuhnya akan diimobilisasi. Ini hanya menyaksikan dirinya terbunuh, tapi dia tidak berdaya. Hatinya jatuh ke dalam keputus asaan. Mati. Xia Ping tidak akan memberi kesempatan pada Chu Hen. Dia tidak peduli dengan permintaan, ketakutan, penyesalan, kengganan, dan emosi Chu Hen lainnya. Tombak neraka langsung menembus dan menusuk kepala Chu Hen dengan akurat. Bang. Kepala Chu Hen tertusuk dalam sekejap. Kekuatan tirani meledak dan segera, kepalanya meledak seperti semangka. Darah berceceran dan mewarnai tanah menjadi merah. Mayatnya pun jatuh ke tanah sehingga menimbulkan awan debu. Seorang kultifator alam inti emas terbunuh di tempat begitu saja. Bahkan inti emasnya tidak bisa meledak sendiri. Apakah ini lelucon? Senior Chu Hen sudah mati. Kepalanya tertusuk tombak. Banyak murid sekte surga misterius gemetar. Chu Hen adalah salah satu dari 12 kultifator alam inti emas dari sekte surga misterius. Meskipun kekuatannya tidak termasuk yang teratas, dia masih menjadi salah satu pemimpin. Tapi sekarang, dia sebenarnya sudah mati. Dia ditusuk sampai mati oleh tombak penduduk asli dan kepalanya meledak. Dan sebelum dia meninggal, Chu Hen bahkan tidak bisa meledakkan inti emasnya sendiri. Jika hal ini diberitahukan kepada orang lain, tidak akan ada yang mempercayainya. Saya tidak percaya. Itu ilusi. Itu pasti ilusi. Senior Chu Hen adalah seorang kultifator alam ramuan emas. Orang itu hanya berada di alam api sejati. Kekuatan mereka sangat berbeda. Bagaimana dia bisa membunuh Senior Chu? Induk ayam. Seorang murid sekte surga misterius berteriak. Dia pikir itu hanya ilusi. Dia tidak percaya bahwa Chu Hen dibunuh oleh Xia Ping. Tapi wajah murid sekte surga misterius lainnya sangat jelek. Sebenarnya mereka juga mengira telah jatuh ke dalam ilusi lawan. Namun mereka memikirkan berbagai cara untuk memverifikasinya. Mereka selalu membuktikan bahwa itu adalah kenyataan dan bukan ilusi. Masalahnya adalah, ini bahkan lebih konyol daripada jatuh ke dalam ilusi. Sejak kapan seorang penggarap alam api sejati dapat dengan mudah membunuh seorang penggarap alam inti emas? Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu, apalagi melihatnya. Bang! Xia Ping membalikan telapak tangannya dan segera mengubah mayat Chu Hen menjadi bubuk. Hanya inti emas seukuran buah anggur yang tersisa di tanah. Inti emas sangat sulit. Telapak tangan ini tidak punya cara untuk menghancurkannya. Namun, inti emas Chu Hen jelas jauh lebih besar daripada inti emas orang yang hilang. Dikatakan bahwa semakin banyak kekuatan ilahi yang dipadatkan, semakin kuat inti emasnya. Jadi, inti emas setiap orang berbeda-beda. Baiklah, bagaimana kamu ingin mati? Bunuh diri atau dibunuh olehku dengan satu telapak tangan. Memilih. Xia Ping berbalik dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia memandang kelompok murid sekte surga misterius dengan acuh-ta'acuh. Pakaiannya berkibar tanpa angin. Dia memancarkan aura agung seperti gunung, menindas langit dan bumi. 1456 Asli, jangan melangkah terlalu jauh. Seorang murid sekte langit hitam gemetar dan berkata dengan keras, beraninya kamu membunuh kakak senior inti emas dari sekte langit hitam kami. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Jika kamu menyerah sekarang, kami mungkin akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Kalau tidak, jika para tetua mengetahui hal ini, Anda pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Bahkan kekuatan di belakangmu akan menjadi debu. Sudahkah Anda mempertimbangkan keseriusan masalah ini? Dia menatap siaping, berniat mengintimidasinya. Itu benar. Sekte langit hitam kami bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh penduduk asli sepertimu. Membunuh master inti emas yang sempurna dari sekte langit hitam kita adalah kejahatan Genosida. Saat sekte langit hitam kita membangun gerbang ruang waktu di planet ini, kalian semua penduduk asli akan menjadi debu. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera menyerah. Jika tidak, seluruh klanmu akan dimusnahkan dan keturunanmu akan menjadi budak dari generasi ke generasi. Satu demi satu, murid sekte langit hitam mencoba mengintimidasi siaping. Mereka tahu bahwa jika penduduk asli ini dapat membunuh guru kesempurnaan inti emas, tidak akan sulit baginya untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, mereka semua mengancamnya, berharap penduduk asli ini mengerti apa yang dimaksud dengan kekhawatiran. Kamu masih ingin membangun gerbang ruang waktu di planet ini dan membangun markas abadi. Lelucon yang luar biasa, apakah kamu tidak tahu wilayah siapa ini? Beraninya kamu melakukan hal seperti itu? Aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Mata siaping menunjukkan cahaya yang ganas. Planet ini adalah Gaia, wilayah dari sekte berbintang. Setelah pihak lain berhasil membangun gerbang ruang waktu, mereka dapat memindahkan pasukan dari sekte mereka sendiri kapan saja. Bahkan para sage pun dapat melintasi kehampaan dan menggunakan planet ini sebagai batu loncatan untuk memasuki sektor bintang kabut. Dia sama sekali tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Mundur, cepat mundur. Berpencar dan lari, putus. Mereka yang masih hidup, segera bawa bala bantuan dan balas dendam saudara-saudarimu yang telah meninggal. Di masa depan, kita harus membunuh penduduk asli ini dan memusnahkan seluruh klannya. Jika tidak, saudara dan saudari kita yang telah meninggal tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Lari, cepat lari, lari sekarang. Mendengar apa yang dikatakan siaping, para murid sekte langit hitam segera tahu bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan secara damai. Mereka bisa merasakan niat membunuh dalam kata-kata penduduk asli ini. Karena sekte langit hitam pun tidak bisa mengintimidasinya, mereka hanya bisa melarikan diri. Ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Wuss. Dalam sekejap, lebih dari selusin murid sekte surga misterius berpencar dan melarikan diri ke segala arah. Mereka percaya bahwa meskipun hanya satu dari mereka yang berhasil melarikan diri, mereka akan mampu membawa bala bantuan dan mencabik-cabik penduduk asli ini. Kamu tidak bisa melarikan diri. Siaping mencibir, harta ajaib kelahirannya, Bell of Chaos, segera muncul. Dia menuangkan sejumlah besar kekuatan sihir ke kedalaman lonceng kekacauan dan formasi langit bumi pun lahir. Bas gelombang-gelombang. Segera, lonceng kekacauan berguncang dari kiri ke kanan dan mengguncang langit dan bumi. Seolah-olah naga surgawi sedang mengaum dengan marah, dan mengeluarkan gelombang suara yang mengerikan yang mempengaruhi langit dan bumi dan menyapu area seluas beberapa ribu kilometer. Dengan Bell of Chaos sebagai pusatnya, gelombang suara mengembun menjadi substansi. Seperti gelombang dan pasang surut, mereka menyebar lapis demi lapis. Selanjutnya, lapisan-lapisan tersebut saling tumpang tindi, dan kekuatan destruktif mencapai puncaknya. Bang-bang-bang. Selusin murid sekte surga misterius segera mengeluarkan teriakan nyaring. Guncangan gelombang suara semacam ini mengabaikan pertahanan harta dan mantra sihir, dan secara langsung mempengaruhi organ dalam mereka. Satu demi satu, tubuh murid sekte surga misterius meledak menjadi kabut darah dan meledak di udara. Para murid sekte surga misterius semuanya terbunuh oleh gelombang kejut tersebut. Selama mereka tidak lolos dari jangkauan Bell of Chaos, mereka tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Masalahnya adalah, tidak peduli seberapa cepat murid-murid sekte surga misterius ini, mereka tidak dapat melarikan diri ribuan kilometer dalam sekejap. Namun, ada juga murid sekte surga misterius yang membakar kekuatan sihir di tubuhnya dan mengeluarkan suara gemuruh sebelum dia mati. Langit hitam tak berujung, pinjam kekuatan langit dan bumi. Transmisi indera ketuhanan, berangkat. Dengan suara mendesing, seluruh tubuhnya terbakar, dan kekuatan kesadaran ilahi segera meletus, mengembun menjadi jimat emas. Kemudian, ia menerobos langit dengan kecepatan yang sangat cepat dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, jimat emas itu menghilang. Ia telah melarikan diri ribuan kilometer jauhnya, dan siaping tidak dapat mengejarnya. Ini sedikit merepotkan. Mereka akhirnya memberi tahuku. Siaping menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa jimat emas ini pastilah jimat kesusahan dari sekte surga misterius. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan dari saudara sekte terdekat. Jimat semacam ini bisa lolos ke dalam kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Namun, ini tidak menjadi masalah. Bagaimanapun, dia dan kelompok murid sekte surga misterius ini cepat atau lambat akan bertemu, dan konflik tidak dapat diselesaikan. Bagaimanapun, pihak lain ingin membangun gerbang spasial di planet lima elemen, dan ini adalah wilayahnya. Mereka pada dasarnya berselisih. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, siaping tidak terus berpikir banyak. Dia meraih dengan tangannya yang besar dan segera meraih cincin spasial yang ditinggalkan oleh murid-murid sekte surga misterius, termasuk cincin spasial dari inti emas Chuhen yang disempurnakan. Dia memindai dengan akal ilahi dan segera menemukan bahwa ada banyak hal baik di dalamnya. Yang pertama adalah inti binatang buas. Kelompok murid sekte surga misterius ini cukup kuat. Mereka membunuh dalam perjalanan ke sini, dan dengan dukungan guru inti emas yang sempurna, mereka praktis adalah dewa dan Buddha. Entah berapa banyak binatang buas yang mereka bunuh. Karena mereka datang dari sisi lain planet ini, mereka juga membunuh lima elemen binatang buas dan memperoleh lima inti elemen binatang. Setelah dihitung dengan cermat, setidaknya ada 200 ribu inti binatang. Melahap. Siaping sangat bersemangat. Dengan inti binatang ini, mutiara gunung dan sungai pasti akan memulihkan lebih banyak kekuatan. Segera, sejumlah besar inti binatang buas dimakan oleh mutiara gunung dan sungai. Gemuru gelombang-gelombang. Ketika 200 ribu inti binatang ini sepenuhnya dimurnikan, mereka segera berubah menjadi lima elemen yuanqi murni. Mutiara gunung dan sungai sepertinya telah memakan tonik lengkap, dan ruangnya terus meluas. Bahkan gunung-gunung pun mengjulang tinggi, sungai-sungai semakin lebar, lembah-lembahnya dalam, gurun pasirnya luas, langitnya tinggi, dan ki spiritualnya padat. Dunia di mutiara gunung dan sungai menjadi lebih realistis, seolah-olah dunia telah dipromosikan. Dong. Sama seperti lima elemen yuanqi yang dimakan oleh mutiara gunung dan sungai, formasi langit dan bumi lainnya muncul di kedalaman mutiara gunung dan sungai. Tanda dan jejak susunan yang padat muncul. Formasi langit dan bumi ini bukanlah peta gunung dan sungai, melainkan formasi langit dan bumi lainnya. Itu sangat misterius, dan memancarkan aura halus yang mengandung kekuatan spasial yang tak ada habisnya. Formasi apa ini? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Selamat, guru. Sapi hijau berkata dengan penuh semangat, ini adalah formasi lain dari mutiara gunung dan sungai, peta-tata ruang uji. Ini adalah formasi kuat yang bisa setenar peta gunung dan sungai. Pada puncaknya, setelah peta-tata ruang uji digunakan, ia dapat segera menyembunyikan seluruh aura di tubuh tuannya, menjadi tidak terlihat, dan melarikan diri ke luar angkasa. Ia dapat dengan mudah melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Saat itu, tuan-tua mengandalkan kemampuan mutiara gunung dan sungai untuk dengan mudah melakukan perjalanan melalui berbagai alam rahasia di alam semesta. Dia bahkan bisa menyembunyikan dirinya sendiri dan tidak ditemukan oleh para sage. 1457 Peta luar angkasa tanpa batas. Peta yang bagus. Mata Siaping berbinar. Kemampuan ini sangat mirip dengan mutiara gaib yang dia peroleh sebelumnya, namun level mutiara gaib masih terlalu rendah. Ia bahkan tidak bisa bersembunyi dari para penggarap alam rumah ungu. Oleh karena itu, dia telah meninggalkan mutiara gaib dan melemparkannya ke dasar gudang. Tapi mutiara sungai gunung berbeda. Setelah memulihkan peta luar angkasa tanpa batas, peta itu bisa menyembunyikan aura, sosok, dan bahkan melarikan diri ke luar angkasa. Itu hanyalah harta tambahan terbaik. Dengan kemampuan ini, tingkat kelangsungan hidupnya akan meningkat pesat, dan orang biasa tidak akan bisa membunuhnya. Dia bahkan bisa menggunakan kemampuan ini untuk melakukan segala macam hal. Benar saja, kekuatan Sein Artifak sangat kuat dan luar biasa. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Artifak Roh. Jika guru dapat memperoleh lebih banyak inti binatang dan melahap lebih banyak ispiritual lima elemen, Anda dapat memulihkan lebih banyak kekuatan pada mutiara sungai gunung. Sapi hijau mengambil kesempatan itu untuk membujuk siaping agar mengembalikan lebih banyak kekuatan ke Mountain River Pearl. Ia sangat ingin mengembalikan kekuatan masa kejayaannya. Tentu saja, tidak masalah. Jika aku bisa mendapatkan lebih banyak inti binatang, aku akan membiarkanmu melahap semuanya. Siaping mengangguk. Semakin kuat Mountain River Pearl, semakin besar bantuannya baginya. Inti binatang buas bukanlah apa-apa. Terima kasih Tuhan. Sapi hijau itu sangat bersemangat. En, apa ini? Siaping terus mencari cincin interspatial para murid sekte surga mistik ini. Selain banyak harta karun, ia juga menemukan ramuan dan obat roh yang masing-masing sangat berharga. Namun setelah mencari beberapa saat, dia menemukan jimat hitam di cincin interspatial Cuhen. Isinya aura spasial yang kaya dan berputar perlahan, membentuk pusaran yang tak terduga. Dia bahkan bisa merasakan jejak aura sage dari jimat hitam ini, yang membuat jantungnya berdebar. Ini adalah jimat pelanggar pembatasan. Ketika Corin melihat jimat hitam ini, dia langsung berteriak, dan pupil matanya berkontraksi. Jimat pelanggar pembatasan, apa itu? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Corin berkata dengan suara yang dalam, jimat ini dapat mematahkan semua jenis susunan pembatasan di dunia. Jimat pelanggar pembatasan ini sangat kuat dan mengandung aura seorang sage. Jimat itu pasti telah disempurnakan oleh seorang sage. Sekarang, saya akhirnya mengerti mengapa kelompok murid sekte surga misterius ini memiliki kepercayaan diri untuk mendobrak batasan planet lima elemen. Meskipun puluhan ribu tahun telah berlalu dan kekuatan susunannya telah sedikit melemah, itu masih bukanlah sesuatu yang dapat dipatahkan oleh guru kesempurnaan inti emas. Masalahnya adalah mereka memiliki jimat pelanggar pembatasan yang dianugerahkan kepada mereka oleh sage. Dengan cara ini, jimat pelanggar pembatasan yang merupakan benda mati secara alami tidak dapat lepas dari jimat pelanggar pembatasan. Ini akan memungkinkan mereka dengan mudah mengambil jimat lima elemen. Tiba-tiba hal itu terwujud. Kalau begitu, bukankah jimat lima elemen akan diperoleh oleh mereka? Siaping mengerutkan kening, dia sangat senang telah mendapatkan jimat pelanggar pembatasan. Ini karena di masa depan, jika dia menemukan formasi yang tidak bisa dihancurkan, dia bisa menggunakan restriction breaking talisman. Namun, dia juga sedikit khawatir. Jika formasi pembatasan kuil lima elemen dilanggar oleh lawan, bukankah itu berarti jimat spiritual lima elemen telah disempurnakan oleh lawan? Korin menggelengkan kepalanya, yakinlah, jimat roh lima elemen memiliki formasi susunan terbatas yang ditinggalkan oleh tuan-tua. Ini sangat rumit dan sangat misterius. Jika Anda tidak berlatih seni pemandu bintang, Anda tidak akan bisa untuk memperbaikinya. Hanya seorang sage yang dapat mematahkan formasi susunan spirit talisman yang membatasi. Namun, ini adalah dense folk starfield. Ada kekuatan interferensi misterius di mana-mana. Bahkan kekuatan seorang sage tidak dapat mempengaruhi tempat ini. Bahkan jika sekte surga misterius membangun gerbang ruang waktu, tidak mudah untuk mempertahankan gerbang ruang waktu yang stabil. Jika seorang kultifator yang terlalu kuat datang, itu akan menghancurkan jalur stabil gerbang ruang waktu. Oleh karena itu, mereka hanya dapat membiarkan kultifator di bawah alam inti emas datang. Jika para penggarap di atas alam ini berani datang, mereka akan segera menghancurkan jalur spasial dan terkubur di kedalaman ruang waktu. Itu sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas. Meski hanya ada sedikit petunjuk, masih bisa menyimpulkan banyak informasi. Tapi itu tidak berarti kita bisa merasa nyaman. Corin melanjutkan, kelompok orang ini telah tiba di planet lima elemen. Saya rasa mereka hanyalah garda depan. Tujuan mereka adalah untuk membangun gerbang ruang waktu yang stabil sehingga pasukan sekte surga misterius dapat tiba dan bahkan membiarkan sage melewati. Begitu mereka berhasil membangun gerbang ruang waktu, planet ini akan sepenuhnya menjadi milik sekte surga misterius. Tidak ada yang bisa mengusir mereka dari tempat ini. Ekspresinya sangat serius dan khawatir. Hal semacam ini tidak boleh dibiarkan. Kita harus menghancurkannya. Siaping mengepalkan tangannya. Dia sudah menganggap planet ini sebagai wilayahnya. Orang-orang dari sekte surga misterius ini sebenarnya berani datang ke sini dan memperebutkan wilayah bersamanya. Mereka hanya mencari kematian. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Ya, kita harus menghancurkan rencana mereka untuk membangun gerbang ruang waktu. Corin mengangguk setuju. Tapi kita tidak perlu terlalu khawatir sekarang. Bagaimanapun, membangun gerbang ruang waktu adalah proyek yang rumit dan berjangka panjang. Mereka tidak akan bisa berhasil dalam waktu singkat. Itu menghibur Siaping. Ini bukanlah saat yang paling mendesak. Mari kita uji terlebih dahulu dan lihat seberapa kuat sebenarnya sekte surga misterius. Siaping memutuskan untuk tidak berbenturan dengan kelompok murid sekte surga misterius ini untuk saat ini. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, maka kamu akan selalu menang. Dia ingin menyelidiki kekuatan sekte surga misterius sebelum bergerak. Pada saat ini, di sisi lain planet lima elemen, dekat kuil tipe bumi, sejumlah besar binatang buas tipe bumi tersebar di setiap sudut. Para murid dari sekte surga misterius, sekte langit besar, dan pengadilan Mingyue berkumpul di sini. Mereka seperti membunuh dewa, menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi. Mereka tak terkalahkan, menggunakan segala jenis kemampuan ilahi dan teknik rahasia untuk membunuh binatang buas tipe bumi. Bang, bang, bang. Saat murid dari sekte surga misterius, sekte langit besar, dan pengadilan Mingyue bertarung dengan sekuat tenaga, binatang buas tipe bumi mati satu demi satu. Inti binatang tipe bumi mereka dijarah dari tubuh mereka, dan tanah dibombardir hingga bergetar dan kawah besar muncul. Satu jam kemudian, semua binatang buas tipe bumi di dekat kuil tipe bumi dibunuh. Merusak. Rong Hang, master inti emas yang sempurna dari sekte surga misterius, datang ke hadapan kuil tipe bumi dan mengeluarkan jimat pemecah batasan hitam. Dia mengucapkan mantra dan segera melemparkan jimat itu ke formasi terbatas. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, jimat pemecah batasan berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang menghantam formasi mantra pembatas. Seketika, kekuatan mengerikan meledak. Semua formasi mantra pembatas dihancurkan oleh pancaran cahaya hitam satu demi satu. Seolah-olah ruang terkoyak, dan semua rune pada formasi mantra terkoyak. Kekuatan formasi mantra itu praktis tidak berbentuk. Dong gelombang. Detik berikutnya, kuil itu hancur, dan semua yuan ki tipe bumi terkondensasi menjadi satu titik, berubah menjadi jimat tipe bumi. Rong hang meraih jimat di tangannya, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, jimat emas tiba-tiba merobek kehampaan dan mendarat di depan rong hang. Itu berdengung dan memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Murid-murid lain dari sekte surga misterius juga melihat hal ini, dan ekspresi mereka berubah drastis. Apa, ini jimat bantuan? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ada murid yang meminta bantuan? Ekspresi rong hang juga berubah. Tentu saja, dia juga mengenali jimat emas ini sebagai jimat bantuan dari sekte surga misterius. 1458. Suara mendesing. Rong hang meraih jimat emas itu dan mengirimkan kesadarannya ke dalamnya. Segera, sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikirannya. Segera, dia mengetahui sebab dan akibat dari masalah ini, dan wajahnya segera menjadi suram. Saudara rong hang, apa yang terjadi? Seorang murid sekte surga misterius melihat bahwa ekspresi rong hang tidak benar dan langsung bertanya. Lihat sendiri. Rong hang melambaikan tangannya dan segera mengirimkan pesan jimat itu ke pikiran semua orang. Tiba-tiba, semua murid sekte surga misterius memahami apa yang telah terjadi. Sebelumnya, Chu Hen dan yang lainnya pergi ke kuil logam untuk mendapatkan jimat logam. Namun, mereka dibunuh oleh penduduk asli. Masalahnya adalah ketika mereka mengirimkan jimat itu, mereka sudah mati. Ini bukanlah jimat tetapi jimat yang digunakan untuk mengirimkan informasi. Namun, masalah seperti itu mengejutkan semua murid sekte surga misterius. Mereka mengira tidak akan ada bahaya apapun dalam misi ini dan itu hanya uji coba biasa. Namun, bahkan seorang kultifator inti emas seperti Chu Hen telah meninggal. Hal ini sangat mengejutkan mereka. Tidak mungkin, saudara Chu Hen dan yang lainnya semuanya mati. Dibunuh oleh penduduk asli. Ini lelucon besar. Saudara Chu Hen adalah seorang kultifator inti emas. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan musuh, dia masih bisa melarikan diri. Paling tidak, dia bisa meledakan inti emasnya dan mati bersama musuh. Sekarang dia mati. Bahkan ledakan inti emasnya tidak dapat berbuat apa-apa. Direncanakan untuk melawan. Penduduk asli itu pasti merencanakan untuk melawan saudara Chu Hen. Kalau tidak, ini tidak akan terjadi. Sialan asli. Beraninya dia membunuh murid sekte surga misterius. Dia mencari kematian. Segera temukan penduduk asli terkutuk itu dan musnahkan seluruh klannya. Tidak ada seorang pun yang bisa membunuh murid sekte surga misterius tanpa membayar harganya. Penduduk asli itu pasti akan mati. Saudara Ronghang, ayo segera bergerak dan temukan penduduk asli itu. Kita akan mencabik-cabiknya. Semua murid sekte surga misterius sangat marah. Dia hanyalah penduduk asli rendahan, namun dia berani membunuh seseorang dari sekte surga misterius. Ini merupakan penghinaan terhadap martabat sekte surga misterius. Itu tidak bisa dimaafkan. Semuanya, jangan khawatir. Ronghang mendengus dingin, jimat penolong telah merekam aura penduduk asli. Selama dia masih di planet ini, dia pasti akan mati. Bahkan jika kita harus menggali tiga kaki ke dalam tanah, kita akan menemukan bajingan terkutuk itu dan pisahkan dia. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang mengerikan yang terkondensasi menjadi suatu zat, menyebabkan banyak penggarap merasakan hawa dingin di hati mereka. Sampaikan perintahku. Segera suruh semua saudara senior dan junior mencari keberadaan penduduk asli itu. Jika mereka menemukannya, segera bunuh dia di tempat. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Ronghang memberi perintah untuk memburu penduduk asli itu. Ya, banyak murid sekte surga misterius dipenuhi dengan niat membunuh. Alasan mereka ingin membunuh penduduk asli ini tidaklah sesederhana itu. Itu bukan hanya karena dia telah membunuh lebih dari selusin murid sekte surga misterius. Lebih penting lagi, pihak lain telah memperoleh jimat roh elemen logam, menyebabkan jimat roh lima elemen menjadi tidak lengkap. Hanya ketika lima elemen roh jimat dikumpulkan barulah mungkin untuk sepenuhnya mengendalikan pembentukan pembatasan planet ini. Jadi, apapun yang terjadi, mereka harus menemukan penduduk asli itu dan merebut jimat jenis logam itu. Di kejauhan, murid dari sekte langit agung dan istana Mingyue juga melihat pemandangan ini. Melalui kata-kata para murid sekte surga misterius, mereka kurang lebih memahami apa yang telah terjadi. Para murid sekte surga misterius tidak bermaksud menyembunyikannya dari orang-orang dari sekte langit besar dan pengadilan Mingyue. Lagipula, masalah ini terlalu besar untuk disembunyikan. Saya tidak menyangka Chou Hen dan kelompoknya benar-benar mati. Ini benar-benar sulit dipercaya. Chou Hen adalah master kesempurnaan alam inti emas dan dia memiliki lebih dari selusin murid elit dari sekte surga misterius bersamanya. Mereka setidaknya berada di alam api sejati. Kekuatan semacam ini cukup untuk menghapus keluar puluhan ribu binatang buas. Siapa yang dapat menghentikan mereka? Iya, belum lagi Chou Hen juga seorang master kesempurnaan inti emas yang terkenal. Kekuatan tempurnya tirani dan dia mahir dalam kekuatan super pedang dao, teknik pedang bekas luka surga. Ilmu pedangnya tak tertandingi dan bisa dikatakan ilahi. Meski dia tidak bisa mengalahkan musuh, dia masih bisa kabur. Masalahnya adalah, Chou Hen bahkan tidak bisa melarikan diri, dan inti emasnya tidak bisa hancur sendiri. Ini sungguh sulit dipercaya. Tidak terlalu sulit untuk dipahami. Hanya dapat dikatakan bahwa bahaya yang tersembunyi di planet ini lebih besar dari yang kita duga. Bahkan penduduk asli planet ini mungkin menyembunyikan cara-cara yang menakutkan. Kita tidak boleh gegabuh. Memang benar, kita harus segera memberitahu sesama murid kita. Jika tidak, jika mereka ceroboh dan berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan di planet ini, mereka akan gagal total. Pada saat itu, kita benar-benar akan menjadi lelucon. Wajah para murid kedua sekte itu serius karena kematian Chou Hen telah membawa kejutan besar bagi mereka. Bagaimanapun, dia adalah master inti emas yang sempurna dan kemampuannya untuk bertahan hidup tidak ada bandingannya. Ahli seperti dia jarang binasa dalam keadaan normal. Namun kini, salah satu dari mereka justru telah meninggal. Inti emasnya tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri dan diamati dengan mata terbuka lebar. Ini terlalu berlebihan. Kakak senior, orang-orang dari sekte surga misterius ada di sini. Mereka sepertinya meminta kita menemani mereka menemukan pembunuh pribumi. Apa yang harus kita lakukan? Seorang murid dari sekte langit besar segera bertanya, sambil melihat ke arah guru inti emas yang disempurnakan dari sekte mereka. Baru saja, seorang murid dari sekte surga misterius mengirim pesan kepada para penggarap kedua sekte tersebut, meminta mereka untuk menangkap pembunuh pribumi yang membunuh murid-murid sekte surga misterius. Kita tidak bisa pergi. Penduduk asli itu adalah seseorang yang bahkan bisa membunuh guru kesempurnaan inti emas. Apakah kita benar-benar tidak ingin hidup jika kita berani mengejar pembunuh seperti itu? Itu benar, para murid dari sekte surga misterius hanya mengambil keuntungan dari situasi ini. Mereka ingin kita mati dan menjadi umpan meriam. Kita pasti tidak bisa menyetujui hal seperti itu dan kita juga tidak perlu mempedulikannya. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Saat ini, kepentingan kita selaras dengan sekte surga misterius. Jika sekte surga misterius tidak beruntung, kita pasti juga tidak akan beruntung bersama mereka. Kita tidak punya pilihan selain pergi. Itu benar, kita masih harus pergi dan mencarinya sebagai penjelasan. Semuanya, jangan bekerja terlalu keras. Berhati-hatilah, kita hanya perlu berurusan dengan orang-orang dari sekte surga misterius. Itu ide yang bagus. Kita hanya perlu menghadapi mereka. Mereka pasti sedang bermimpi jika ingin kita menjadi umpan meriam bagi sekte surga misterius. Saya sangat berharap penduduk asli dapat membunuh beberapa lagi guru kesempurnaan inti emas dari sekte surga misterius. Mari kita lihat apakah mereka berani terus bersikap sombong. Inti emas dari dua sekte besar mendiskusikan masalah ini dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak mau menyetujui permintaan sekte surga misterius. Bagaimanapun, pihak lain adalah seorang pembunuh yang bisa membunuh inti emas. Bahkan jika mereka mungkin menggunakan beberapa metode tercelah, mereka tidak dapat menyangkal bahwa pihak lain pasti bisa melawan inti emas. Jika iblis seperti itu benar-benar mengamuk, bukan tidak mungkin dia menyeret beberapa inti emas bersamanya sebelum dia mati. Namun, ketiga sekte tersebut berada di pihak yang sama dan tidak dapat menemukan alasan untuk menolak. Seketika, murid dari ketiga sekte tersebut mengambil tindakan untuk mencari si pembunuh. Sehari kemudian, di dataran tempat gerbang spasial tiga sekte berada. Para murid dari tiga sekte menjaga tempat itu jika gerbang spasial dihancurkan. Aduh! 1459 Pengadilan Mingyue, Perintah Juntian, dan Sekte Suantian ditempatkan di gerbang ruang waktu sementara. Dataran ini dikelilingi oleh tiga sekte. Hanya dalam satu hari, banyak rumah telah dibangun dalam radius 100 mil, mengubahnya menjadi kota kecil, terbagi menjadi tiga kawasan pemukiman besar. Ini adalah masalah sepele bagi sekte Sein Level. Teknologi pencetakan 3D dapat membangun kota besar dalam beberapa jam, asalkan bahannya cukup. Jika hanya itu saja, maka akan baik-baik saja. Kota kecil ini sendiri merupakan bentukan langit dan bumi, yang menggabungkan pertahanan dan serangan. Jika petani biasa ingin menyerang, mereka akan mati. Bisa dikatakan untuk membangun gerbang ruang waktu permanen, mereka telah mempersiapkan banyak hal. Namun, formasi pertahanan seperti itu tidak ada gunanya di depan peninggalan suci, mutiara pegunungan dan sungai. Xiaoping menggunakan kekuatan mutiara pegunungan dan sungai untuk melarikan diri ke dalam kehampaan, dengan mudah muncul di markas tiga sekte tanpa ada yang menyadarinya. Tubuhnya kini terbungkus dalam masa energi spasial, seolah-olah dia telah memasuki dimensi berbeda. Para murid dari tiga sekte datang dan pergi mengelilingi Xiaoping, mengabaikannya. Mereka tidak tahu bahwa ada penyusup yang berdiri di samping mereka, dan mereka tidak dapat merasakan apapun. Saya tidak menyangka bahwa kekuatan yang menyerang planet lima elemen bukan hanya sekte Suantian, tetapi juga dua sekte lainnya, Orde Juntian dan Pengadilan Mingyue. Xiaoping menyentuh dagunya, dia telah menyelinap ke tempat ini dan mempelajari banyak informasi. Ketiga sekte tersebut memiliki total tiga ribu elit, dan masing-masing sekte memiliki dua belas master inti emas yang disempurnakan. Setiap murid setidaknya berada di alam ketuhanan, dan ada banyak murid alam pemurnian harta karun dan alam api sejati. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kekuatan tirani. Tentu saja, sekarang dia telah membunuh satu guru kesempurnaan inti emas, hanya ada sebelas yang tersisa di sekte Suantian. Meski begitu, kekuatan mereka sangat luar biasa, dan penduduk asli planet lima elemen hampir tidak dapat menggoyahkan mereka. Saat ini, mereka terpecah menjadi beberapa kelompok. Beberapa pergi untuk merebut jimat lima elemen, dan beberapa tetap di tempatnya untuk membangun gerbang ruang waktu abadi. Setelah gerbang ruang waktu abadi dibangun, mereka akan mampu mengirimkan aliran elit ke sana. Ini sedikit merepotkan. Xiaoping menyentuh dagunya dan menatap gerbang ruang waktu di kejauhan. Menurut kemajuan orang-orang ini, gerbang ruang waktu abadi akan dibangun dalam sebulan. Siapa takut? Korin dengan percaya diri berkata, selama kita bisa merebut semua jimat roh lima elemen dan sepenuhnya mengendalikan arai besar setan penyegel naga lima elemen di planet ini, tidak peduli berapa banyak orang yang dimiliki ketiga sekte besar ini, mereka semua akan berubah menjadi bubuk halus. Meskipun tiga sekte besar memiliki kekuatan tempur yang besar, dibandingkan dengan cadangan yang ditinggalkan oleh para suci, mereka seperti semut, bahkan tidak layak untuk disebutkan. Itu penuh percaya diri. Biarkan mereka membantu kita mengumpulkan jimat lima elemen. Kita akan bergerak setelah mereka mengumpulkan semuanya. Siaping merumuskan sebuah rencana. Ketika murid-murid sekte surga misterius mendapatkan empat jimat yang tersisa, dia akan merebutnya dan membunuh mereka dalam satu serangan. Hmm, ada suara. Tiba-tiba, Siaping kebetulan melewati halaman yang luas. Divine Sense-nya merasakan ada dua suara wanita di dalam. Salah satunya sangat kuat dan telah mencapai alam inti emas. Sebuah suara wanita berkata, apakah semuanya sudah siap? Jangan khawatir, kakak senior Wu. Suara wanita lainnya berkata, Kyuxue dan Sumei, kedua pelacur itu, sama sekali tidak memperhatikan rencana kita. Mereka dengan bodohnya mengikuti orang-orang kita keluar untuk berburu, dan segera berangkat. Selama mereka meninggalkan tempat ini, kita bisa bergerak kapan saja dan mengakhiri hidup kedua fixen itu. Saya jamin tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Nada suaranya sangat sombong saat dia merencanakan. Huff, bagus sekali. Mereka hanyalah murid baru yang baru saja datang ke Istana Bulan. Tidak masalah jika mereka tidak berperilaku baik, tapi mereka begitu sombong, menimbulkan masalah di mana-mana, dan bahkan memenangkan hati yang agung. Lebih tua, jika ini terus berlanjut, bagaimana kami, para kakak perempuan, dapat terus hidup? Bukankah mereka berdua akan menyerang kita dan membuat kita kesal di masa depan? Hal semacam ini sama sekali tidak diperbolehkan. Kakak Senior Wu mencibir, kata-katanya penuh cemburu. Tetapi kakak Senior Wu, sejujurnya, mereka hanyalah dua murid baru. Mengapa kamu peduli? Apakah perlu bersusah payah untuk menghadapi mereka? Wanita lain bertanya. Itu tidak benar. Meskipun keduanya berasal dari planet primitif, masalahnya adalah mereka dibawa kembali oleh Penatu Awang. Jika kita bertindak terlalu berani, kita juga akan dihukum oleh sekte tersebut. Kita bahkan mungkin akan dieksekusi. Kakak Senior Wu berkata, tetapi berbeda dengan galaksi kabut tebal. Tempat ini penuh dengan bahaya. Bahkan makhluk tercerahkan dari alam inti emas pun bisa mati. Wajar jika kedua murid baru itu mati di sini. Meskipun Tetua Agung mengagumi mereka berdua, itu hanyalah kekaguman. Jika mereka mati di sini, bahkan Tetua Agung pun tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kedua gadis kecil ini tidak sederhana. Mereka memiliki bakat luar biasa. Hanya dalam dua tahun, mereka telah bangkit dari alam rumah ungu ke puncak alam Transenden. Mereka bahkan menunjukkan tanda-tanda melangkah ke alam penyempurnaan artefak kapan saja. Kecepatan kultivasi seperti ini terlalu cepat. Jika kita tidak menekan mereka, dunia akan menjadi milik mereka di masa depan. Tidak ada cara bagi kita untuk bertahan hidup. Saat ini, entah berapa banyak kakak perempuan senior di sekte yang menginginkan keduanya mati. Bagaimanapun, sekte ini hanya memiliki begitu banyak sumber daya. Jika semuanya diambil oleh mereka, apakah kita akan kelaparan di masa depan? Dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya terhadap Kyuxue dan Sumeyi. Inilah kekejaman alam semesta. Mereka yang menghalangi mereka secara alami harus mati, terlepas dari apakah mereka adik perempuan atau bukan. Memang benar, seperti yang dikatakan kakak perempuan Wu. Mereka berdua sangat berbudiluhur. Mereka menolak untuk bergabung dengan pasukan kita bahkan ketika kita memintanya. Karena itu masalahnya, biarkan mereka mati. Dengan cara ini, mereka tidak akan bisa menghalangi kita. Siapa yang meminta mereka menjadi penduduk asli tanpa latar belakang apapun? Gadis lainnya juga sangat setuju. Faktanya, dia juga sangat iri pada Sumeyi dan Kyuxuei. Mengapa keduanya bisa mendapatkan bantuan dari tetua agung, sementara mereka bahkan tidak bisa melakukan apapun untuk menyenangkannya? Dunia ini sungguh tidak adil. Ayo pergi. Sudah hampir waktunya. Mereka akan segera berangkat. Ayo segera ikuti mereka. Kakak senior Wu berkata dengan suara yang dalam, ingatlah untuk selalu melaporkan keberadaan mereka kepadaku. Aku akan segera bergegas. Ya, kakak perempuan Wu. Wanita lainnya segera berkata dan kemudian meninggalkan mansion. Musim gugur salju. Su Mei. Mendengar ini, mata siaping menunjukkan sedikit cahaya. Dia tentu saja sangat akrab dengan kedua nama ini. Salah satunya adalah guru semanya, dan yang lainnya adalah saudara perempuan Suji. Keduanya merupakan keindahan luar biasa yang sulit untuk dilupakan. Meskipun di alam semesta, ada banyak orang dengan nama dan nama keluarga yang sama. Masalahnya adalah dua orang dengan nama yang sama. Kebetulan adalah orang yang sama. Apakah ada suatu kebetulan? Tidak peduli apa, dia tetap memutuskan untuk mengikuti gadis ini. Dia ingin melihat apakah dia adalah seseorang yang dia kenal. Bagaimanapun, Kyuxue adalah gurunya. Dia pernah mendidiknya. Sekarang dia dalam bahaya, dia tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Suara mendesing. 1460. Beberapa jam kemudian. Di hutan ratusan mil jauhnya dari gerbang spasial. Sebuah tim dari pengadilan Mingyue muncul di sana, dipimpin oleh empat atau lima kakak perempuan senior di puncak tingkat pemurnian harta karun. Sisanya semuanya setingkat dewa. Mereka telah membentuk tim untuk membunuh lima elemen binatang. Karena inti binatang dari lima elemen binatang mengandung energi murni dan agung, itu setara dengan pil obat tingkat tertinggi. Mendapatkannya akan membawa manfaat besar, sehingga planet ini penuh dengan harta karun. Murid-murid pengadilan Mingyue sangat gembira, ini adalah kesempatan besar bagi mereka. Lagi pula, tidak banyak binatang lima elemen yang bisa dibunuh di tempat lain. Su Mei dan Kyuxue secara alami juga ada di tim ini. Bam-bam-bam. Kyuxue menyerang dengan pedangnya, membekukan segalanya dalam jarak ribuan mil. Kehendak pedangnya seperti es berusia ribuan tahun, membunuh selusin binatang dalam sekejap. Mereka terbelah di tengah, mayat mereka hampir membeku menjadi es batu. Tempat dia berdiri tertutup lapisan es tebal. Bahkan rerumputan dan pepohonan di sekitarnya pun membeku, seolah-olah telah berubah menjadi dunia es dan salju. Meski matahari bersinar, ia tetap mengeluarkan udara dingin dan tidak akan meleleh selama bertahun-tahun. Tak mau kalah, Su Mei mengeluarkan bel dan membunyikannya. Gelombang psikis ilusi muncul di udara, mengubah segalanya dalam beberapa mil. Satu demi satu, binatang-binatang itu menjadi bingung seolah-olah mereka jatuh ke dalam ilusi, tidak mampu menentukan arah. Dia segera melangkah maju dan dengan lembut menepuk binatang itu, menyebabkan tubuh mereka meledak dalam sekejap. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Kakak senior Kiuksu sangat kuat. Dikatakan bahwa dia telah berhasil mengembangkan kekuatan Beku Sembilan Surga, seni pamungkas suci dari sekte tersebut. Setelah melahap Swan Ming Frosky, mantra esnya tidak ada bandingannya. Bahkan seorang kultifator pada tahap awal pemurnian harta karun akan terbunuh oleh pedangnya. Sungguh menakutkan, Swan Ming Frosky sebanding dengan es langit dan bumi. Api biasa tidak dapat melelehkannya, dan begitu musuh menyentuhnya, darah mereka akan segera membeku dan mereka akan mati di tempat. Tubuhnya mengeluarkan rasa dingin yang mengerikan setiap saat. Jika kultifator biasa mendekat, anggota tubuh mereka akan kaku dan kekuatan mereka akan melemah. Dia sangat kuat. Meskipun kita semua bisa mempelajari kekuatan gelap Beku Surga ke-9, masalahnya adalah meskipun kita ingin mempelajarinya, tidak banyak orang di sekte yang bisa melakukannya. Ini adalah bakat. Tidak heran tetua agung telah mengambil amenyukainya. Pada waktunya, dia akan menjadi perawan istana Mingyue. Kakak senior Sumey juga tidak buruk. Dia telah berhasil memolah Buku Besar Iblis Enam Neraka, dan kesadaran ilahinya 10 kali lebih kuat daripada kultifator biasa. Dia juga telah melahapki Iblis Enam Neraka, dan setiap gerakannya memiliki aura yang menyihir. Jika orang biasa mendekatinya, mereka akan terpesona dan jatuh ke alam ilusi Enam Neraka, mati dalam diam. Binatang buas itu dengan mudah dibunuh begitu saja. Kakak senior Sumey dan kakak senior Kyuksue adalah orang jenius yang paling menonjol di istana Mingyue dalam beberapa tahun terakhir. Sayang sekali mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap. Tampaknya kepribadian mereka terlalu keras, dan mereka cukup tersinggung. Beberapa kakak perempuan senior. Apa yang sulit, kakak perempuan senior itulah yang terlalu suka menindas. Begitu mereka datang, mereka ingin kami menuangkan teh, memberikan air, mencuci pakaian, dan melipat selimut. Mereka menyuruh kami berkeliling seperti pelayan. Siapa yang tahan dengan hal seperti ini? Sumey dan kakak perempuan Kyuksue tidak tahan dengan perilaku seperti ini, jadi mereka berkonflik dengan kakak perempuan senior. Itu saja. Diam, ini urusan kakak perempuan. Jangan bicarakan itu. Apakah kamu ingin mati? Beberapa murid perempuan istana Mingyue sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Namun, ketika masalah ini diangkat, mereka semua tutup mulut. Lagipula, mereka tidak ingin terlibat dalam perselisihan antar kakak perempuan mereka. Huff, mereka memang sangat berbakat. Namun, orang jenius yang belum dewasa hanyalah semut. Lagipula, aku tidak akan memberi kalian berdua kesempatan untuk tumbuh dewasa. Di kejauhan, murid alam pemurnian harta karun tingkat puncak dari istana Mingyue menunjukkan sedikit rasa cemburu di matanya. Dia paling membenci wanita berbakat seperti ini. Setiap kali salah satu dari mereka muncul, dia ingin menghancurkannya. Aneh. Setelah membunuh begitu banyak binatang buas, Sumey tidak terlihat senang sama sekali. Dia menggunakan akal ilahi untuk mengirim pesan, Kyuxue, tidakkah kamu merasa ada sesuatu yang salah? Seolah-olah ada niat jahat di sekitar. Saya khawatir misi membunuh binatang buas ini tidak akan sesederhana itu. Dia telah mengembangkan buku besar Iblis Enam Raka, jadi dia memiliki segala macam kendali atas hati orang-orang. Dia juga sangat peka terhadap bahaya. Dia langsung merasakan bahwa hutan ini penuh dengan bahaya. Ini memang agak aneh. Mata indah Kyuxue juga menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia juga merasa ada yang tidak beres, beberapa kakak perempuan senior dari alam pemurnian harta karun itu dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka mengincar kita di mana-mana. Mereka bahkan membawa kita ke kedalaman hutan dari waktu ke waktu. Saya khawatir itu sebuah jebakan. Sepertinya kita tidak seharusnya tinggal di sini lebih lama lagi. Mari kita cari alasan untuk keluar dari grup dan pergi. Tidak mudah untuk pergi sekarang. Apakah kamu melihat kakak perempuan senior dari alam pemurnian harta karun? Mereka sengaja tersebar di setiap sudut. Sumey berkata, di permukaan, sepertinya mereka melindungi kami para adik perempuan dari kemunculan tiba-tiba binatang buas. Kenyataannya, itu untuk mencegah kami melarikan diri. Mereka telah menutup posisi kami. Niat mereka sangat jahat. Jangan khawatir. Aku punya beberapa jimat teleportasi. Aku bisa berteleportasi ribuan mil secara instan. Aku bisa kembali ke kam kapan saja. Kyuxue berkata dengan suara rendah, setelah kita kembali ke kam, di bawah pengawasan semua orang, saya khawatir kelompok orang ini tidak akan berani bertindak gegabuh. Lagi pula, membunuh sesama murid adalah hal yang sangat tabu. Di sekte manapun, itu adalah kejahatan besar. Saya masih merasa ini sedikit berbahaya. Sekarang, saya akan mengujinya dan memperingatkan mereka. Mari kita lihat apakah kita bisa pergi dan mengetahui rencana mereka. Sumey ingin menguji kakak perempuannya. Berbicara sampai saat ini, dia tiba-tiba melihat ke arah kakak perempuan dari istana Mingyue dan berkata, kakak senior, saya tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Saya ingin kembali ke kam untuk beristirahat. Anggap saja ini sehari, bolehkah? Oh, adik perempuan Su, kamu merasa tidak enak badan. Apakah ada masalah? Jika Anda ingin kembali ke kam, tentu saja tidak menjadi masalah. Biarkan aku mengirimu. Seorang gadis berbaju hijau menunjukkan sedikit rasa dingin di matanya. Namun, dia tetap terlihat khawatir. Tidak perlu, aku punya jimat teleportasi. Aku bisa kembali ke kam dalam sekejap. Kakak perempuan senior tidak perlu membantuku. Sumey tersenyum tipis. Dia mengatakan bahwa dia memiliki jimat teleportasi dan dapat kembali dalam sekejap. Sialan. Wanita jalang ini sepertinya menemukan sesuatu. Dia ingin melarikan diri. Jangan menunggu lagi. Jika dia benar-benar menggunakan jimat teleportasi untuk kembali ke kam, saya khawatir kita tidak akan memiliki kesempatan lagi. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang telah mengembangkan buku Iblis Enam Neraka. Sepertinya dia telah menemukan sesuatu. Sayangnya, kali ini kita telah memasang jebakan yang tidak bisa dihindari. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Aktifkan formasi segera. Tutup langit dan kunci tanah. Beberapa gadis rilem pemurnian harta karun di pengadilan Mingyue berkomunikasi dengan indera ilahi mereka. Mereka segera melihat kesadaran masing-masing. Mereka membentuk segel dengan kedua tangan dan segera mengaktifkan formasi langit dan bumi yang telah dipasang di tempat ini. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, formasi langit dan bumi muncul, mencakup radius 100 mil. Itu menutup langit dan mengunci tanah. Bahkan ruangannya tampak membeku. Apa? Terima kasih telah menonton!